Polisi menegaskan persekusi terhadap dua perempuan di pesisir selatan Sumatera Barat harus diusut tuntas. Kapolres pesisir selatan pun berjanji bisa dilakukan upaya paksa terhadap pelaku jika telah ditetapkan tersangka. Kapolres pesisir selatan menegaskan persekusi terhadap dua perempuan harus diusut tuntas. Hingga kini sebelah saksi telah diperiksa polisi. Kapolres pesisir selatan menekankan terhadap pelaku dapat dilakukan upaya paksa jika telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan, jadi kita tetap jalan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau Pak Bupati bilang ini akan aksesnya besar, benar. Akan jadi persediaan negatif. Nanti model-model seperti ini akan menjadi sebuah tradisi yang dianggap legal. Kalau penentapan tersangkanya kemungkinan tidak ada akses apa-apa ya. Namun nanti kita pasti akan berbenturan pada upaya paksa. Jadi ini mumpung masih ada waktu. Jadi kami mulai melakukan kegiatan yang sifatnya soft approach. Soft approach agar pada saat nanti upaya paksa kita tidak ada kelawanan. Bupati pesisir selatan mengutuk keras tindakan persekusi terhadap dua perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selain mengecam persekusi, Bupati pesisir selatan juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Bupati memandang kasus itu dapat berdampak jangka panjang terhadap kedua korban. Saya mengutuk sekali kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena rentetan dari pesiwadu itu akan berpengaruh terhadap dua wanita yang akan menjalani masa-masa ke depan. Lembaga Bantuan Hukum Padang menisak polisi segera melakukan upaya paksa. Mulai pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap para pelaku. Sebelumnya LBH Padang menyebut, kedua korban yang dibawa ke polsek sempat dipaksa untuk berdamai karena tak ditemukan perbuatan asusila yang ditimbulkan kepada korban. Kami minta kepolisian untuk segera memproses ini dan segera melakukan upaya paksa, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku. Dan kemudian kami ingin kepolisian dan jajaran itu menggunakan pasal-pasal di dalam undang-undang TPKS, terutama spesial untuk pasal-pasal penyiksaan seksual. Karena ada unsur pasal terkait persekusi dan merendahkan martabat seksual seseorang. Polisi akan menjerat para pelaku dengan sangkaan persekusi dan kekerasan seksual, perusahaan, serta undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Sejumlah barang bukti yang disita, antara lain pakaian korban dan video rekaman persekusi.